Hai disclaimer on Bro Dutakrypto sekarang ini sedang mengadakan giveaway seribu koin zilika loh jika kamu tertarik untuk mendapatkan koin zil ini secara gratis pastikan dulu kamu untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya ya agar kamu tak ketinggalan info selanjutnya untuk detail giveaway cek link di description tapi sebelum itu tonton dulu dong video Dutakrypto yang sedang kamu buka ini baru setelah itu lanjut ke link giveaway Oke oi sebelum lanjut ke video ada info penting nih jadi sekarang ini Dutakrypto telah memiliki dua channel telegram yang bisa kalian ikuti secara gratis satu channel merupakan channel free airdrop Dutakrypto dimana kita akan share event-event airdrop kripto terbaru bagaimana kalian bisa mendapatkan koin dan token kripto secara gratis satu channel lagi merupakan channel Dutakrypto free signal dimana di dalamnya kita akan share signal-signal koin dan edukasi seputar dunia kripto sekali lagi kalian bisa join kedua channel channel ini secara gratis so pastikan kalian join ya link ada di description Oke Oke bismillahirrahmanirrahim di video kali ini kita akan membahas satu buah token yang menurut saya ini ada potensi terjadinya pump di kemudian hari ya karena melihat dari segi proyeknya itu bagus banget proyeknya itu bergerak di bidang nft yang sekarang itu lagi tren banget ya nft ya Nah nama tokennya apa nama tokennya nft juga bro jadi proyeknya nft nama tokennya juga nft lebih tepatnya disini adalah neftypedia apa sih neftypedia neftypedia is a next-generation decentralized nft for all types of marketplace catering to the growing world of digital artists creators and collectors ya Jadi kalau kalian ingin baca lebih detail nanti kalian bisa download langsung white papernya disini ya kalian akan diarahkan ke penjelasan cara detail mengenai proyek-proyek neftypedia but disini saya kasih gambaran umumnya aja yang menurut saya ini merupakan poin penting dari neftypedia jadi neftypedia itu semacam token yang memiliki project untuk membuat nft marketplace ya jadi marketplace yang menjual produk-produk nft non fungible token kalau kalian belum tahu tentang nft nft itu karya seni digital jadi kalau kalian punya keahlian untuk membuat kayak Hai animasi kemudian jago foto jago bikin video yang memiliki value tinggi itu kalian cocok banget masuk sebagai seller di marketplace nft untuk saat ini nft marketplace terbesar di dunia itu open si kalau kalian kepo langsung aja masuk ke open ponsi.io ini kita coba cek di sini ya Nah kayak karya-karya seni gini nah foto mungkin secara penglihatan itu kok apaan sih kok gini doang dijual yaitulah kerennya dunia nft marketplace buru Hai karya seni gini itu sangat dihargai coba deh kita lihat ya Nah foto babi gini doang itu harganya 22 ethereum bro Hai padahal satu ethereum itu harganya mahal banget ya kalau nggak salah sekarang itu 30 jutaan kalau nggak salah ya seingat saya kemudian gambar-gambar bergerak gini jadi segala macam karya seni digital itu merupakan nft yang kalian bisa menjualnya di nft marketplace tapi di OpenSea ini kekurangnya itu dari segi skalabilitasnya karena menggunakan blockchain ethereum jadi dari segi vis-vis transaksi vis-submit itu mahal banget tapi proyek yang dibuat nftipedia ini menggunakan blockchain binance smart chain sehingga memungkinkan orang-orang yang menjadi creator di dalamnya nanti itu akan dikenakan vis yang super murah biaya sapinya super murah transaksinya juga super murah jadi cuan banget lah kalian yang nanti ikut di platform nftipedia ini nah sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya ini akan menjelaskan kenapa saya tadi bilang nft ini ada potensi terjadinya pump kita langsung aja masuk ke bagian roadmapnya ya kalau kalian ingin tahu lebih detail tentang pertanyaan umum seputar neftipedia aja masuk ke websitenya ya di sini kalian akan dijelaskan apa sih neftipedia nft kemudian token nft itu apa kapan marketplace launch nya itu dijelaskan yang disini marketplace itu akan dirilis di kuartal keempat tahun 2021 ya kita langsung ke bagian roadmap yang menurut saya ini merupakan hal terpenting ketika kalian ingin cuan ya jadi sekarang kita itu sudah masuk ke Juni Juni yang ini ya ICO token sale neftipedia tim holds an initial token sale for private investor jadi neftipedia saat ini itu akan mengadakan ICO kalau kalian pernah terjun dalam dunia saham itu ada istilah IPO jadi ICO dan IPO ini mirip tapi beda market ya kalau IPO untuk market-market investor saham jadi bagi kalian yang belum tahu tentang IPO perusahaan-perusahaan yang akan terjun di bursa efek Indonesia atau di bursa penjualan saham perusahaan mereka itu akan masuk di masa IPO masa perilisan lot pertama mereka jadi penjualannya dibuka saat IPO itu Nah kalau di dunia kripto seperti ini itu namanya ICO dimana ini merupakan momen penjualan perdana dari token project mereka nah token sini adalah token nft yang dimaksud dan ini ini merupakan private sell ya jadi penjualan yang sangat-sangat private sehingga kalau kalian ikut dalam ICO ini kalian akan mendapatkan yang pertama pasti harganya super murah yang kedua adalah private access jadi kalian bisa mengakses halaman ICO nya ini berbeda kalau orang-orang nanti yang sudah dapat penjualan atau pembelian di exchange ya beda lagi di sini kita akan mendapatkan private access langsung ke dalam platformnya NFTpedia ICO ini kemudian di bulan Agustus ini liquidity pool creation intinya disini adalah untuk menambah keyakinan dari para investor NFT token ini akan ada liquidity liquidity itu intinya itu token itu akan dimasukkan ke sebuah platform yang membuat kita yakin bahwa token ini bukan token-token skam karena kan sekarang itu banyak orang yang ketipu ya untuk token-token mentang-mentang tokennya belum listing di exchange itu tokennya dibawa kabur developer nah liquidity pool ini memungkinkan kalian itu percaya bahwa token ini bener-bener sudah dikunci di platform tertentu kalau platform yang biasanya untuk liquidity itu disini Pancake Swap lalu di bulan Oktober 2021 ini mulai development atau mengembangkan NFT marketplace mereka dan juga mereka akan memperkenalkan tentang fitur musik sebagai nft jadi kalau secara general nft kan kayak image video gitu ya tapi disini akan memperkenalkan bahwa musik juga bisa menjadi bagian dari nft yang akan ditambahkan tahun 2021 ya untuk yang musik tapi kalau untuk project nft marketplace nya itu dikerjakan di akhir tahun 2021 ini kemudian di kuartal keempat ini neftepedia mobile app jadi neftepedia akan melaunching aplikasi mobilenya jadi di samping pelawancangan marketplace nft ini juga ada versi mobile appnya dan tentu ini akan menambah market dari neftepedia kemudian other asset listing other asset will go live on the marketplace jadi aset-aset lain itu akan ditambahkan ke marketplace neftepedia ini dan tahun 2024 sampai seterusnya itu adalah continue growing jadi akan mulai masuk ke tahap pengembangan pengembangan disini kemungkinan nft marketing mereka itu akan listing di big exchange luar negeri ya jadi bikin exchange big exchange top 10 dari coin market cap gitu ya oke ya maaf barusan saya pause kita lanjut terus emang berapa sih bang harga dari token nft ini kita langsung aja cek di bagian bawah ada tulisan currency jadi per token nft itu harganya 0,01 dollar ya bro ini harganya masih murah banget dan untuk kalian yang tertarik membeli atau invest di coin token nft ini kalian bisa ikut ICO nya ya jadi event ICO yang diadakan oleh neftepedia bagaimana caranya kalian langsung masuk ke situs neftepedia.com kemudian di bagian bawah ada tulisan price distribution policy jadi kalian bisa sign up lewat ICO panel ini ya klik aja disini kalian tinggal registrasi kemudian isi email passwordnya apa kemudian kalian konfirmasi email dan situ kalian tinggal ikuti step-by-stepnya aja nah bagaimana cara mendapatkan door price nah ini ya yang jadi salah salah satu kelebihan dari event ICO yang diadakan oleh neftepedia ini adalah ada door price nya bro jadi ini mungkin yang membuat orang-orang itu tertarik ya termasuk kalian saya juga tertarik ya dan BTW ini ICO nya dimulai lima hari lagi ya Nah bagaimana cara untuk mendapatkan door price dari neftepedia ya di sini ada enam step yang pertama adalah sign up at ICO neftepedia.com and get a referral code ya jadi kalian tinggal klik di sini isi formulir nanti kalian akan mendapatkan akses ke dalam halaman ICO neftepedia dan disitu akan ditemukan kode referral ya share the code with your friends and stand a change to win one of the price ya jadi langkah selanjutnya setelah kalian mendapatkan kode referral dari halaman ICO itu kalian sebarkan kode itu supaya orang-orang lain juga ikut event ICO ini jadi kalian dapat referral code referral code itu sebarin ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga ikutan ketiga adalah minimum lima referrals are needed to enter the price draw jadi kalian kalau ingin berpartisipasi dalam hadiah kontes ICO ini kalian membutuhkan minimal lima referral jadi kalau kalian dapat cuma tiga empat itu enggak masuk nominasi ya jadi minimal lima referral empat only those referrals that end in purchase will be count jadi referral yang dimaksud di sini adalah referral yang melakukan pembelian di masa ICO atau pembelian tokennya ya jadi meskipun kalian dapat referral banyak tapi referral kalian enggak ada yang beli token NFT ya kalian enggak masuk nominasi bro kemudian the winners will be announced 30 hari setelah masa ICO jadi pengumuman pemenang untuk door price ini ya itu diumumkan 30 hari setelah masa ICO kemudian pajak didanggung pemenang Oke ya Bang kalau saya mau ikut ICO tapi enggak ikut promosi referral code nya gimana ya enggak masalah ini kan opsional ya untuk yang doorpress ya intinya di masa ICO kalian itu bisa mendapatkan token NFT di harga super murah kalau kalian dapat di harga super murah ketika harganya naik kalian itu kan bisa dapat cuan banyak ya itu itu intinya ICO tapi kalau kalian ingin mendapatkan door price atau hadiah spesial dari neftypedia kalian tinggal ikut event referral code nya kalian sebar-sebar referral link kalian ke teman-teman kalian ke sosial media kalian itu bisa jadi di sini untuk yang event sebar-sebar kode referral ini enggak wajib ya nggak wajib untuk kalian yang ikut ICO jadi kalau kalian ikut ICO tujuannya untuk beli tokennya di harga murah ya nggak masalah ya di sini ya so itu aja sih untuk video kali ini semoga bermanfaat kalau kalian mau beli tokennya Bang saya nanti beli token NFT berapa enaknya berapa dollar ya ya terserah kalian kalian mau beli 5 dollar 10 dollar 100 dollar ya terserah kalian saya saran saya sebelum kalian invest di suatu koin koin apapun itu lakukan riset mandiri supaya kalian yakin terhadap koin dan token yang ingin kalian invest di situ jangan karena saya disini upload video neftypedia kalian nggak riset kalian nggak mendalami apa sih ini token itu langsung beli-beli doang ya jangan seperti itu ya jadi saya selalu merekomendasikan kalian untuk melakukan riset mandiri supaya kalian yakin terhadap apa sih yang kalian investasikan dan untuk nominal di sini emang belum dijelaskan ya saya sendiri belum tahu untuk yang ingin ikut private sale ICO ini minimal harus beli berapa dollar tapi itu semua tergantung kalian ya kalian mau beli or not itu terserah kalian di sini saya hanya menginformasikan bahwa ini proyeknya itu bagus membuat NFT marketplace di dalam blog jenya binance margin dan ini memfasilitasi orang-orang yang ingin menjual karya seni digital mereka dan ingin mendapatkan profit banyak ya karena sekali lagi di etherium itu mahal kalau di bsc itu cenderung sangat murah ya Oke itu aja sih untuk videonya dan jangan lupa untuk join di grup telegram resmi dari neftepedia nanti linknya saya taruh di deskripsi kalian kalau mau tanya apapun diskusi apapun atau ingin kepoin tentang project ICO nya itu kalian langsung aja kepoin di telegram resminya ya nanti dari tim neftepedia akan yang jawab dan juga untuk tutorial ICO itu sudah ada di channel neftepedia channel ini ya nanti saya juga pasang linknya di deskripsi semoga bermanfaat jadilah investor yang cerdas see you eh bro hampir lupa ya jadi saya lupa belum jelasin apa sih hadiah kalau kalian ikutan event referral code ICO neftepedia jadi ini hadiahnya yang pertama itu Hyundai mobil Hyundai kemudian ada satu Yamaha X-Max dan juga satu sepeda lipat bromtom ya jadi kalau kalian ikut ICO nya saran saya sih ikutan juga untuk event referral code nya ya masalah menang masalah kalah that's no problem yang penting kalian ikut aja sebar linknya ke sosial media kalian ajak teman-teman kalian juga ikutan ya Hai yaitu aja sih untuk videonya keren banget ya hadiah yang pertama ya Hyundai ionic desainnya keren banget ya bro see you Ini live ini di channel goodbye bagaimana kenapa sahaja Ya Terima kasih.